ARV Teknik berbagi pengetahuan pengalaman di bidang kelistrikan dan elektronik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang subung rawuh di channel kita Semoga teman-teman senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan dalam mencari rezeki Amin, amin, ya Rabbul, amin Kali ini kita akan belajar ya, belajar membuat penangkal petir Versi saya ya ini, versi saya Jadi sangat-sangat simple dan mudah dilakukan Supaya rumah kita yang tinggi ataupun rumah teman-teman semua terhindar dari resiko si petir gitu Bagaimana cara pembuatannya? Simak video berikut ini Ini modelnya, alatnya seperti ini ya Ada dari kuningan ataupun dari tembaga Modelnya seperti ini, tinggi dan lancip ya, atasnya lancip Nanti kita bikin fondasinya terlebih dahulu dari plak stainless ya Supaya tidak mudah berkarat Nanti kita kasih tap ya, M8, baut M8 Nah seperti ini, sudah kita lubangi Nanti kita tap yang 4 Lubang itu kita tap sama baut M8 Seperti ini cara mengetapnya ya, supaya tidak memakai baut di bawahnya Eh, tidak memakai baut, tidak memakai nut di bawahnya Dan lebih mudah untuk mengencangannya Ini sudah selesai, kita pasang bautnya Jangan lupa ya kawan-kawan, ini bautnya mau stainless ya Mau dari stainless juga, biar tahan dari karat ya Karena pasangnya di luar dan terkena hujan ataupun panas ya Jadi kalau baut biasa mudah berkarat Ini bautnya kepanjangan kita potong dulu Supaya tidak terkena genteng ataupun benda di bawahnya Seperti ini Nanti ini kita tandai untuk memasang talinya ataupun pengikatnya ya Kita bor Nanti untuk ripetnya ya Untuk ripetnya, untuk mengikatnya ke fondasinya itu Kita kasih ripet seperti ini Kita ripet Di dua posisi ya Supaya lebih kuat menempelnya Dan tidak mudah Jatuh ataupun tumbang ya Terkena angin ataupun benda lain Supaya kekuat Kita ripet di dua posisi kiri dan kanan Ataupun atas dan bawah sama saja Seperti ini Kita ripet seperti ini Yang ini ya Hasilnya seperti ini teman-teman ya Nanti kita tempelkan di genteng ataupun jeng Di atas rumah yang kita pasang Begitu Ada dua Biar mantep kasih dua ya Biar mantep gitu Satu pun sebenarnya tidak apa-apa Tapi lebih mantep pakai dua Ini adalah proses untuk melancipkan ya Untuk melancipkan groundingnya yang kita tancapkan ke tanah Kita bubut Kalau kita tidak ada bubut ya Kita gerenda aja Serah apa-apa Yang penting bisa Tujuannya Yang penting bisa lancip ya Bisa lancip dan Untuk mempermudah masukkan ke tanah Seperti ini Bisa lancip ini Bisa lancip dan mudah dimasukkan ke dalam tanah Kalau tumpul kan susah Ini di gerenda ataupun di bubut Sekarang sudah selesai Tinggal pasang ke rumah konsumennya Begitu Sudah saya pasang ini Tidak saya kasih video ya Seperti ini Cara pemasangan kita Nah Itu langsung ada dua posisi Memakai kabel ya Saya selalu memakai kabel aluminium Ini minimal 35 mili ya Saya pakai selalu Minimal 35 mili Ataupun 50 mili Lebih bagus Lebih besar Lebih bagus Seperti ini Dua posisi Yang kabel kebawah adalah Kabel ke groundingnya Ini kabel menuju Groundingnya Nanti di atap Dikat yang rapi ya Dikatnya rapi Supaya kabelnya itu Nggak ngelewer Ataupun Nggak berserakan Nggak berserakan gitu Maksudnya Biar rapi Biar Kita baut ke dindingnya ya Kita baut pakai Wheel plug Kita baut pakai Wheel plug Dan kasih Ini adalah proses penancapannya Ke Tanahnya ya Groundingnya Seperti ini Saya pakai alat Ini ketok ini Ini juga saya ikat kuat Groundingnya Mudah-mudahan Tidak mudah Terlepas Kita kasih Press seperti ini Enak sekali ya Kalau ditumbuk pakai palu Agak susah Pake alat seperti ini Lebih enak Memasukkannya Cepat dan Enak Masuk ke dalam Sampai full Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Teknik Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati